Sisi ke pemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya. Untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi. Tetapi meskipun sekarang ini, kalau cerita mengenai optimisme itu enggak ada yang tepuk tangan. Tapi kalau yang disampaikan itu mengenai pesimisme, tepuk tangannya banyak banget. Panggung kita memang masih seperti itu. Begitu kita berbicara optimisme, enggak ada yang tepuk tangan. Tetapi kalau kita menyampaikan pesimisme, negatifisme, tepuk tangannya kencang banget dan baru laku sekarang ini. Karena kita tahu, sekarang kita telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Grut pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan, di Asia nanti akan ada tiga kekuatan ekonomi baru. Super power ekonomi, tiga negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia. Tapi hati-hati untuk menuju ke tiga negara tadi, menjadi super power ekonomi, itu banyak tantangannya. Banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Oleh sebab itu, optimisme itu penting. Menjaga optimisme itu penting. Tantangan yang kita hadapi, saya kira kita tahu semuanya. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7-2,8 persen rata-rata. Dan patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen growth-nya. Juga peningkatan tensi geopolitik, perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel-Palestina, tambah lagi Israel-Libanon, tambah lagi Iran dengan Israel, ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jauh.